Intro Universitas Warma Dewa Unwar menyatakan kebahagiaannya atas keberhasilan Fakultas Hukum dengan meraih akreditasi unggul untuk program studi sarjana Prodi S1 Ilmu Hukum. Prestasi ini diumumkan melalui surat keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT yang berlaku mulai 5 Desember 2023 hingga 11 September 2024. Dekan Fakultas Hukum Unwar Prof. Inyoman Putu Budiarta menyampaikan bahwa perjalanan mencapai akreditasi unggul melibatkan upaya besar. Dikatakan proses konversi dari akreditasi A ke unggul memerlukan tim yang bekerja selama 3 bulan, mengupayakan pembaruan kulikulum, pencerminan penjaminan mutu, dan pencapaian luaran Prodi. Nah seiring dengan perkembangan bahwa dengan akreditasi A yang diperoleh Fakultas Hukum sejak 11 September 2019, lalu kami tentu selalu mengevaluasi berbagai kegiatan berkaitan dengan standar borang itu, lalu kemudian mencocokkan atau menyesuaikan dengan akreditasi dengan kriteria 9. Nah dengan menyamakan frekuensi yang sebetulnya diatur kembali mengenai kriteria itu, maka tahun demi tahun ini dilakukanlah sebuah evaluasi oleh kementerian yang disebutnya dengan istilah IPPA, IPPA, yaitu semacam penilaian secara sistemik yang dilakukan oleh DITI atau BAN PT melalui, apa namanya, PIDER atau dengan kata lain melalui pelaporan setiap tahun. Nah dalam pelaporan setiap tahun itu, akhirnya Fakultas Hukum dapat disetujui atau diloloskan ya, IPPA itu dalam arti secara formal sebetulnya akan memenuhi persyaratan unggul begitu. Banyak juga prodi di seluruh Indonesia ya, tidak lolos si IPPA, artinya posisi A, B, ataupun C itu tidak lolos menjadi baik, baik sekali dan unggul ya, masing-masing sesuai dengan standarisasinya itu. Namun kami Fakultas Hukum itu dalam berproses dua tahunan begitu, lalu dinyatakan tahun lalu, katakanlah tahun 2022, itu dinyatakan bahkan 2023, itu dinyatakan awal, itu dinyatakan sudah lolos IPPA. Itu artinya bahwa A itu sudah wajar untuk disesuaikan menjadi unggul. Rektor Unwar Profesor Gede Suranaya Pandit mengucapkan selamat kepada Prodi S1 Ilmu Hukum atas pencapaian agreditasi unggul. Rektor berharap keberhasilan ini menjadi dorongan bagi prodi-prodi lain untuk mengajukan instrumen suplemen konversi. Profesor Pandit juga mengekspresikan harapannya agar Unwar dapat melangkah lebih jauh dengan meraih sertifikasi internasional seperti English Class menuju kelas internasional. Untuk Fakultas Hukum karena telah bekerja dengan kelas, bekerja dengan sungguh-sungguh dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sudah melampaui standar nasional diktik dan telah berada di tataran internasional. Jadi karena telah melampaui S&DT dan ada di tridharma di internasional, maka atas dasar itu Ban Piti menetapkan Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum meraih agreditasi unggul. Nah, ini tentunya menjadi kebanggaan, menjadikan semangat khususnya bagi beberapa prodi lain yang ada di lingkungan warma dewa untuk berbuat yang sama, untuk semangat yang sama, untuk melaksanakan aktivitas. Paling tidak melampaui standar nasional perguruan tinggi atau yang disebut dengan S&DT. Dengan pelampauan ini sudah pasti nanti akan berada di internasional. Dengan perada di internasional, berarti capaian untuk akreditasi unggul di seluruh prodi di warma dewa itu yakin bisa dicapai, bisa didapat. Diharapkan kedepannya prodi ini semakin diminati, semakin bertambah besar dengan raihan akreditasi unggul ini. Kabar Bali Hits mengabarkan. Terima kasih.